Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas soal TBK tentang pola bilangan, ini part 3 nya seperti biasa sebelum dimulai pembahasannya siapkan alat tulisnya, kemudian setiap muncul soal, di pause supaya bisa mengerjakan sendiri, lalu dilanjut lagi untuk cek jawabannya langsung aja ke soal yang pertama ini ada pola bilangan, dengan bilangannya itu 1, 0, 4, 2, 1 5, 3, 2 nah, polanya itu seperti apa lalu angka selanjutnya ini gimana kalau kita lihat, disini ada angka yang naik, 1, 2, 3 ya kan, angka ini adalah angka pembatasnya, berarti angka selanjutnya pembatasnya itu, 4, 5, 6, dan seterusnya, kemudian diantara angka pembatas ini, ada angka 0 ke 4 1 ke 5, dan 2 ke berapa, kita perhatikan dari 0 ke 4 ini bertambah 4 dari 1 ke 5 juga bertambah berarti selanjutnya 2 tambah 4 2 tambah 4 itu sama dengan 6, berarti jawabannya yang D soal selanjutnya ini bilangannya 7, 6, 8, 5, 9, 4, 10 nah, ini juga kalau diperhatikan ada bilangan yang naik, ada bilangan yang turun 7, kemudian 8, naik kan 7, 8, 9, 10 nah, yang ini 6, turun jadi 5, ini 4 nah, ini berarti berkurang 1 kan setiap angkanya kalau yang pertama tadi, ini naik 1 yang kedua, ini polanya turun 1 jadi kalau 4 dikurang 1, hasilnya adalah 3 jadi jawabannya yang A seperti itu soal berikutnya disini ada 3, 9, 12, 4, 12, 15, 5, 15 nah, kalau ini berarti kita lihat ada 3, 4, 5 ini bilangan yang selalu naik 1 nah, kemudian dari 9 ke 12 ini selisihnya adalah plus 3 9 tambah 3, 12 12 tambah 3, 15 berarti 15 tambah 3 15 tambah 3 adalah 18 jadi jawabannya yang B selanjutnya disini ada 2 8, 4, 16 8, 3, 2, 16, 64 disini ada 2 x 2, 4 ya kan 4 x 2, 8 8 x 2, 16 16 16 x 2 berapa? 16 x 2 adalah 32 gitu jadi jawabannya yang C nah, kalau udah ketemu kayak gini langsung aja jadi kalau misalnya dia polanya dengan yang pertama kita gak perlu nyari 8, 16, 32, 64 terus selanjutnya gak usah jadi kalau udah dapet yaudah itu aja selesai nah, ini 8 ke 16 juga x 2 sebenarnya 16 ke 32 x 2 32 ke 64 x 2 gitu lanjut 7 x 10 16 x 2 8 x 5 2 x 100 196 nah, kita perhatikan 7 ke 10 ini bertambah 3 10 ke 16 bertambah 6 16 ke 28 bertambah 12 28 ke 52 bertambah 24 52 ke 100 bertambah 48 100 ke 96 bertambah 96 kalau diperhatikan penambahan ini bertambah atau selanjutnya itu selalu bernilai 2 kali lipat dari sebelumnya 3 6 ini kan 3 x 2 6 jadi ini dikali 2 gitu 6 x 2 12 12 x 2 24 24 x 2 48 48 x 2 96 berarti selanjutnya 96 x 2 96 x 2 adalah 192 192 berarti 196 ditambah 192 berarti kan 6 x 2 8 9 x 9 18 simpan 1 jadi 388 jawabannya yang D gitu jadi itu dia soal-soal UTBK tentang pola bilangan ini part 3 nya karena pola bilangan itu yang paling sering yang paling banyak soalnya di UTBK tes kuantitatif tetap semangat belajar semoga ilmu kita bermanfaat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati